Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibadah dan terterut kepada Allah SWT. Semoga apa dijanjikan oleh Rasulullah bahwa orang yang berkuasa dengan penuh keimanan dan hanya mengharap tidak Allah SWT, maka segala dosa yang dilakukannya pada masa lalu dibersihkan, disucikan. Mudah-mudahan hari ini, di hari terakhir ini, segala dosa yang mungkin kita lakukan selama setahun terakhir dibersihkan oleh Allah SWT, kita kembali suci, kita menjadi manusia yang bersih. Secara pendengar salam radio, tentu puasa ini adalah sebagai pendidikan, tarbiyah, serta latihan untuk meningkatkan amal-amal salih dan perbuatan baik yang kita lakukan pada masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada masa-masa setahun yang akan datang, amal salih dan perbuatan baik yang kita lakukan sebagai implikasi puasa sebulan penuh dapat kita tingkatkan dan produktivitas kita menjadi lebih baik. Sangat merugi seseorang kalau apa dilakukannya pada hari ini sama dengan apa yang dilakukan pada hari-hari sebelumnya. dan sungguh sangat merugi seseorang yang melakukan pada hari ini tidak lebih baik dari yang dilakukannya pada hari-hari sebelumnya. Dan mereka yang beruntung adalah apa yang dilakukan pada hari ini lebih baik dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Semoga setahun mendatang sampai kita mencapai bulan Ramadhan pada 1443 Hijriya, amal-amal baik dan amal soleh kita terus kita tingkatkan. Dalam bulan puasa kita mengisi malam-malam dengan sholat malam, sholat taraweh, giraatul Qur'an dan darus al-Qur'an. belajar mengenai al-Qur'an, belajar mengenai al-Qur'an, belajar mengenai Islam untuk meningkatkan. tingkat ketakwaan dan amal soleh. Semoga kebiasaan-kebiasaan kita yang terus melakukan sedekah pada bulan puasa, maka di luar bulan puasa sampai pada bulan puasa yang akan datang, kita terus akan meningkatkan kebaikan hati kita untuk mengeluarkan sedikit dari apa yang kita miliki untuk disedekatkan atau diwakafkan untuk kepentingan kemanusiaan dan bagi mereka yang kurang beruntung. Pemeriksa salam radio yang diramati Allah. Kita rindu pasti bahwa Ramadan akan balik lagi dan kita akan bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun depan. Semoga umur kita diberikan umurnya panjang oleh Allah SWT bertemu dengan Ramadan yang akan datang. dan kita sambut hari besok hari Idul Fitri dengan mengucapkan selamat Idul Fitri. Kita terus bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengagungkan kebesaran Allah SWT, mensucikan namanya, menyampaikan segala puja dan puji atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Dan Idul Fitri kali ini masih sama dengan Idul Fitri pada setahun yang lalu. kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu kita tetap menjaga kehusuan dan kegembiraan melaksanakan perayaan Idul Fitri dengan bertemu dengan keluarga bagi yang bisa datang menghadap orang tuanya dan keluarganya. Kalaupun tidak bisa bertemu secara langsung karena pembatasan, maka kita mendoakan orang tua atau menelpon orang tua agar dimaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih tetap mengancam kita. dan mari dengan segala upaya dan daya upaya berdasarkan kemanusia dan akal pikiran kita untuk mencegah penyakit ini untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. semoga kita mencapai manusia-manusia taqwa sebagaimana yang menjadi tujuan diperintahkan oleh Allah untuk berkuasa agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. kepada kaum syarikat Islam dan seluruh umat muslim dimanapun berada, saya Hamdan Zulfa selaku ketua umum Lasna Tafisya Syarikat Islam mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf, lahir dan batin. Fattakulloha masata'atum, billahi fisa bilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Radio Bergerak Maju Bersama